Sati yang duduk sendirian memikirkan keindahan nyanyian Jata. Sati bertanya-tanya apa yang ada di dalam syair Shloka Wisnu yang dinyanyikan Jata, yang menyembuhkannya. Mungkin Shloka Wisnu itu sendiri. Sati kemudian berdoa kepada Wisnu agar dia tetap hidup sampai dia dapat memenuhi keinginan ayahnya. Daksha mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa Jata memang sombong tetapi hasil kerjanya ajaib. Maharishi beriku mengatakan bahwa dia melihat wajahnya cukup bersinar dan cerah. Prasuti yang marah mengatakan kepada Maharishi beriku bahwa dia menganggapnya tidak beradab, tidak berbudaya dan kamu malah memuji-nya. Hiyati juga menambahkan bahwa Sati yang akan berdoaan sepanjang malam dengan pria lain tidaklah benar. Pendapat Revati dan Aditi juga sama. Apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang dari membelai pria telat jika Sati menemani pemahat Jata selama semalaman. Maharishi Kasyap mengatakan mereka harus memikirkan kesehatan Sati, berdiri sepanjang malam dengan lampu di tangannya tidak akan baik untuknya. Maharishi beriku mengatakan untuk kesehatan Sati, nyanyian Jata telah berhasil seperti karya dewa pengobatan. Daksa mengatakan dia telah melihat kekuatan kreatif Jata yang ajaib dengan matanya sendiri. Patung anak perempuan yang sudah meninggal dapat hidup kembali hanya dibuat oleh imajinasi ibunya. Jika dia menambahkan wajah Satapis di dalam hati Sati, apa yang salah dalam hal itu? Akhirnya Prasuti menyerah dan menyetujui alasan Daksa. Daksa tersenyum atas kemenangan kecilnya. Kiyati dan Aditi memberi Sati sebuah lampu dan mengatakan ayah sedang menunggumu. Kamu harus mengambil lampu ini dan pergi ke tempat pemahat itu. Keputusan ada di tanganmu, kamu bisa saja menolaknya. Sati mengatakan keputusan ayah adalah keputusan saya juga. Sati mengambil lampu di tangannya, melihat patung dewa Wisnu dan pergi. Sati bersama Prasuti, Daksa dan Maharishi berigu menuju Jata dan Nandi yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk membuat patung. Jata terus memandangi Sati. Dewa Siwa mengingat pertemuan mereka di masa lalu, saat Sati bersembunyi di belakangnya, saat dirinya melindunginya dari Fritrasura. Dewa Siwa sedih mengingat ucapan Sati kepadanya yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya jika dia datang untuk menyelamatkannya lagi. Daksa bertanya kepada Jata bagaimana dia akan menemukan inspirasinya untuk membuat patung. Semoga kamu akan segera membuat patung sesuai keinginanku. Nandi menyuruh semua orang untuk pergi. Prasuti dengan enggan pergi dengan Daksa. Jata terus melihat Sati, mencoba menghakininya, mengatakan tentang kisah Sati, menceritakan kisah Sati dan Mahadewa. Jata berkata Dewa Siwa telah melakukan kesalahan besar padamu, aku tahu segalanya. Sati menyuruhnya untuk tidak peduli tentang hal itu, hanya berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jata mengatakan dia bisa mengerti mengapa Sati terburu-buru untuk menikah. Sati menyuruhnya untuk tidak membuang-buang waktu. Jata mengatakan di pembicaraan ini tidak disebut membuang-buang waktu, saya mencoba menilai pikiran Anda apakah sudah mantap atau belum. Jata bertanya apakah sudah mantap. Sati memberitahu Jata, mengatakan hanya untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jata mengatakan kepadanya, percayalah, saya hanya melakukan itu. Jata bertanya kamu tidak melupakan Siwa sepenuhnya, mengapa kamu berjanji pada ayahmu jika kamu tidak bisa memenuhinya. Sati bertanya siapa kamu untuk menanyakan semua ini. Bagaimana Anda tahu apa yang saya inginkan? Apa hubungannya semua ini dengan proses membuat patung? Sati mengatakan kepadanya bahwa ia telah melewati batasnya. Jata mengatakan bahwa penting untuk memiliki transparansi antara pemahat dan model inspirasinya. Sati bertanya kepadanya apakah perlu untuk membicarakan hal pribadi. Jata mengatakan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan. Jata berkata sepertinya Anda tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Lupakan saja, patung ini tidak bisa dibuat dan syatapis tidak akan pernah tampan. Bahkan ibumu pun tidak menginginkannya. Sati bertanya, patung ini tidak bisa dibuat atau kamu yang tidak ingin membuatnya? Jata mengatakan, sepertinya ayahmu belum menjelaskan kepadamu tentang cara kerja saya. Saya hanya bisa membuat apa yang Anda pikirkan. Jika Anda memikirkan Dewa Siwa, maka patung karyaku akan berubah menjadi dirinya dan saya tidak pernah menginginkannya. Ayahmu harus hidup di tengah masyarakat, harus menikahkanmu. Aku juga seperti ayahmu yang menentang Siwa. Bagi Siwa, aturan dan peraturan masyarakat tidaklah penting. Memikirkan semua itu, aku datang untuk membantu ayahmu. Aku memberimu kesempatan terakhir, pikirkanlah. Sati kemudian berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Nandi sedih mendengar pembicaraan mereka mengatakan apa yang telah dilakukan Dewa Siwa. Jika dia berperilaku seperti ini, maka ibu Sati pasti akan pergi darinya. Sepertinya dia tidak ingin menikahinya. Seekor ular mendekati Nandi dengan kepala yang terangkat. Nandi tersenyum dan berkata, Wahai Dewa Ular, bahkan jika Mahadewa telah berubah, Kamu masih bisa mengenalinya, bukan? Pergi dan temui dia, kamu sangat menyayanginya, dan tolong katakan padanya untuk tidak berbicara buruk tentang dirinya sendiri di depan ibu Sati. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri di hatinya lagi? Ular merayap ke dalam setelah itu Nandi sadar akan kesalahan besar yang telah dia lakukan. Nandi berkata jika Sati karena takut pada ular menyentuh Mahadewa untuk memperingatkannya, Sati akan mengetahui siapa dia. Nandi panik dan berlari ke dalam, di dalam ular telah mendekati Mahadewa yang sedang sibuk memahat. Sati menyadari hal ini dan panik, dan meminta Jata berhenti dan memperingatkannya. Namun Nandi tiba tepat waktu dan menangkap ular tersebut. Jata terlihat tertegun saat Nandi menunjukkan ular tersebut. Jata yang merupakan Dewa Siwa tersenyum pada ular tersebut. Saat ular itu mendesis kembali hampir seperti sebuah salam. Jata memegangnya dan memberinya pukulan dan dengan tersenyum mengatakan bahwa ular ini sendiri mencoba melindungi dirinya sendiri sepanjang waktu, mengapa ia akan melukaiku. Nandi membawa ular tersebut dan meninggalkannya di suatu tempat yang aman. Sati masih terlihat terguncang setelah kejadian tersebut. Nah, Nandi dengan sopan meletakkan ular itu di tanah dan mengatakan kepadanya Anda telah bertemu Mahadewa bukan. Sekarang kembali dan beritahu suku Anda untuk tidak mendekati Mahadewa sama sekali untuk saat ini. Saya ingin memastikan dia dan Dewi Sati tidak terganggu. Nandi kemudian kembali menjaga pintu masuk. Kembali ke dalam, Jata mengatakan kepada Sati bahwa dia hanya bisa mendapatkan inspirasi dari pikiran imajinatif yang stabil dan memintanya untuk membantunya untuk memikirkan Satis. Sati menutup matanya dan kembali melihat bayangan Mahadewa. Sati membuka matanya dan mengatakan dia tidak bisa. Jata memintanya untuk berpikir dan membayangkan saat Satis mendekat ke arahnya. Sati menutup matanya lagi dan dia memintanya untuk berpikir tentang pertama kali Anda bertemu dengannya bagaimana jadinya jika dia tampan. Tapi Sati masih mengingat semua momen yang dia habiskan bersama Mahadewa. Jata alias Mahadewa tersenyum pada dirinya sendiri. Sati membuka matanya saat Jata bertanya kamu melihat siwa lagi bukan? Jata mengatakan padanya bahwa Sati mungkin sudah berjanji pada ayahnya bahkan mungkin sudah tidak lagi memikirkannya tapi bagaimana dengan hatimu? Kamu belum terbebas dari siwa. Sati bertanya apa yang bisa dirinya lakukan untuk membuat pikirannya terbebas dari ini. Jata mengatakan sebagai permulaan lupakan bahwa Anda pernah dibebaskan lalu rangkul pikiran Anda atau lupakan selamanya. Jata meminta Sati untuk memikirkan Satbis lagi. Sati menutup matanya lagi dan sekali lagi memikirkan siwa. Sati kemudian pergi. Nandi bertanya kepada Mahadewa apa yang terjadi. Mahadewa dengan sedih menjawab bahwa dirinya telah mengisi hidup Sati dengan kegelapan begitu banyak sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, kebahagiaan dan kesedihan. Nandi bertanya sekarang solusinya bagaimana. Mahadewa mengatakan Sati harus dibawa keluar dari Istana Daksya. Keesokan harinya Rishi Angira mencari Satbis dan menemukannya sedang termenung di kolam. Dia bertanya apa yang salah. Satbis mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi tampan. Beginilah dirinya dan dia ingin tetap seperti itu. Angira mengingatkannya pada kesepakatannya dengan Prajapati. Satbis terlihat jijik dan mengatakan bahwa ayahnya hanya peduli dengan kesepakatan itu, bukan dirinya. Dia tidak nyaman dengan hal ini, terutama karena untuk semua ini, calon istrinya harus tinggal dengan pria yang tidak dikenal selama semalam suntuk. Rishi Angira menegurnya dan mengatakan tidak ada yang salah dalam hal itu dan memperingatkan Satbis bahwa tidak ada yang harus tahu tentang keadaan pikirannya dan memberitahunya bahwa dia juga akan mendapat manfaat dari kesepakatannya dengan Prajapati. Daksya, Prasuti, Angira dan Beriku mendekati Jata saat dia sedang bekerja. Mereka melihat mereka Jata mengukul patung dengan keras dengan palu dan membuatnya menjadi puing-puing. Semua orang terkejut. Daksya bertanya apa yang terjadi karena Jata terlihat kesal. Angira juga bertanya mengapa patung itu hancur menjadi puing-puing. Nandi sebagai pelayan membungka mereka semua dan bertanya kepada mereka apakah mereka mempertanyakan pengetahuan memahat Tuhan Jata. Daksya dengan sopan memintanya untuk tenang dan bertanya apa yang harus dilakukan. Jata mengatakan untuk pembuatan patung ini mereka membutuhkan batu khusus. Dan untuk itu Sati harus ikut bersamanya sendirian. Semua orang terlihat terkejut dan tertegun. Jata dan rombongan Daksya di bengkel pahatannya. Prasuti melakukan protes lagi dan berteriak bahwa hal ini tidak boleh terjadi dan ia tidak akan membiarkan putrinya yang tersayang berada di hutan sendirian dengan Jata. Mengapa Sati harus pergi bersamamu dan itu juga sendirian? Nandi berbicara dan menunjukkan pentingnya melakukan hal itu untuk menemukan batu yang tepat. Baik Sati yang akan menemukannya atau batu itu sendiri yang akan menemukan Sati. Prasuti melakukan semua bantahan yang bisa dilakukannya dan Jata mengatakan kepada mereka untuk mempercayanya bahwa ia dapat melindungi Sati. Prasuti berjalan pergi dan Jata mengatakan kepada Daksya bahwa Daksya dapat membuat hukum dan aturan apapun mengapa ia harus bertanya kepada keluarganya. Daksya hanya harus melakukan apapun yang Jata inginkan. Daksya mengatakan bahwa dia masih akan mencoba sekali dan menyuruh Jata untuk bersantai. Jata dengan gaya miliknya mengatakan bahwa Daksya tidak akan repot-repot dengan hal itu. Dia akan menemukan akomodasi dan segala yang dibutuhkan di desa. Daksya dan Resiangira kemudian pergi. Mereka sedang melakukan perjalanan di sekitar ketika mereka melihat seorang anak yang mencoba untuk mengambil buah dari pohon. Dan untuk mendapatkannya, anak tersebut memanjat batu shifling pemujaan Dewa Siwa yang berada tepat di bawah pohon. Semua penduduk desa berkumpul di sekelilingnya dan memarahi anak tersebut dan memanggilnya Soekarno. Warga desa mengatakan kepadanya bahwa ia telah melakukan dosa besar dan akan mengundang malapetaka besar di seluruh dunia. Mereka meninggalkan anak itu sendirian dalam keadaan sedih dan menangis ketika Maha Dewa muncul. Anak itu meminta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bermaksud menghina Dewa Siwa. Siwa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukan dosa. Bahkan dia telah membuatnya bahagia dengan mempersembahkan dan menjatuhkan daun patra dan buah-buahan kepada Siwa. Siwa meminta anak itu untuk meminta apapun. Anak itu dengan polos meminta buah-buahan. Siwa mengambilkannya untuknya dan memintanya untuk makan. Anak itu mengatakan bahwa dia akan makan dengan ibunya yang sedang sakit sehingga tidak bisa mendapatkan apapun untuk mereka makan hari ini. Siwa menjadi sedih dengan hal ini dan meminta anak tersebut untuk meminta sesuatu. Anak tersebut meminta pamannya untuk kembali karena ibunya selalu merindukannya. Maha Dewa mengatakan keinginanmu akan terkabul dan kemudian menghilang. Daksa dan istrinya dan Angira beserta semua berkumpul dan Angira mengatakan bahwa Sati akan menjadi menantu perempuanku dan jika aku tidak memiliki masalah dengan Sati sendirian dengan jatah lalu mengapa kamu harus memprotesnya. Prasuti mengatakan bahwa setiap orang egois melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi saya adalah ibunya dan saya peduli dengan kesejahteraannya. Tetapi pada akhirnya Prasuti mengalah dan berjalan pergi. Di sisi lain, sang anak sampai di rumah kepada ibunya yang sedang sakit. Sang anak menceritakan kejadian tersebut dan membuat ibunya menjadi senang. Sang ibu mengatakan bahwa Siwa selalu baik hati. Sang anak menceritakan tentang permintaannya kepada Dewa Siwa tentang berkah pamannya yang akan pulang ke rumah. Ibunya menjadi khawatir karena ia berpikir bahwa bagaimana mungkin hal ini akan menjadi kenyataan karena pamannya, yaitu kakaknya sudah meninggal selama bertahun-tahun yang lalu. Saat itulah sang anak melihat seseorang di luar dan berteriak bahwa pamannya ada di sini. Kita bisa melihat jatah di luar rumah tersenyum. Jatah dan pelayannya nanti tiba di tempat Soekarna. Jatah datang dan memperkenalkan diri sebagai pamannya dan Soekarna datang dan memeluknya. Soekarna mengatakan kepadanya bahwa ibunya sangat merindukannya dan sering menangis juga. Sekarang dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jatah memeluknya dengan erat dan menyegah air matanya juga ketika ibu Soekarna melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Jatah memberikan banyak mainan kepada Soekarna dan dia pergi untuk menaruhnya di dalam rumahnya. Ibunya yang telah menonton ini menyadari bahwa itu adalah maha dewa sendiri dan berlari untuk berlutut dihadapannya dalam pengabdian. Di kamar Sati, Revati entah bagaimana meyakinkan Sati untuk keluar bersamanya dan ketika Sati bersiap-siap, Revati berjanji pada dewa Wisnu bahwa alasan keadaan pikiran Sati adalah perpisahannya dengan Siwa dan dia akan menjaga agar Sati tidak kembali ke perjodohan milik Daksha. Siwa mengatakan kepada ibu Soekarna bahwa dia tidak bisa memutus lingkaran waktu dengan menyadar dan menghidupkan kakaknya tetapi dia bisa menjaga hati anak kecil itu dengan menyamar sebagai pamannya dan kapanpun Soekarna membutuhkan pamannya, maha dewa akan ada di sana. Ibu Soekarna meminta pamannya untuk pergi, tetapi Soekarna bersikeras bahwa pamannya harus makan bersamanya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru dan mencoba untuk pergi ketika Soekarna datang dengan berlari dan mulai berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan pamannya pergi. Nadi mengatakan kepadanya bahwa jika pamannya tidak pergi, maka bagaimana pamannya akan mengejar bibi Soekarna. Soekarna akhirnya menyerah dan membiarkan mereka pergi. Sati dan Revati di suatu tempat di dekat hutan Revati sepertinya sedang menunggu seseorang. Dia melihat seseorang memberi isyarat dan kemudian memberitahu Sati bahwa mereka akan pergi naik perahu. Revati meninggalkan Sati duduk di sana dan pergi menemui pria yang memberi isyarat padanya. Pria itu adalah seorang pengendara perahu. Revati memperingatkan pria itu bahwa dia harus membawa Sati dan membawanya dengan selamat ke Kailas. Sati di sisi lain sedang duduk dalam depresi dan ada seekor buaya yang mendekatinya. Sati ketakutan dan dia melihatnya ketika buaya itu hampir siap untuk menariknya ke dalam sungai. Jata tiba-tiba datang di sana dan dengan gerakan tangannya menyuruh buaya untuk kembali dan buaya tersebut berbalik. Sati terkejut dan berteriak pada Jata, siapakah dirimu? Nandi masuk dan mengatakan bahwa Jata adalah pematung yang sama yang telah bersamanya sejak beberapa hari terakhir. Sati menjadi malu dan Nandi terus berbicara tentang bagaimana Jata dapat berbicara dengan hewan dan buaya mendengarkannya. Jata terus menatapnya dengan tercengang dengan kemampuan Nandi yang selalu memberikan alasan dan alasan yang brilian. Nandi mengatakan kepada Sati bahwa tuanya mengetahui banyak bahasa di seluruh dunia. Sati menyuruh mereka untuk meninggalkannya sendirian dan mencoba untuk pergi ketika Soekarna datang dan mulai menghujani pertanyaan kepada Sati apakah dia bibinya dan bertanya mengapa dia meninggalkan pamannya sendirian. Nandi mencoba menutupi situasi dengan mengatakan bahwa itu bukan bibinya, tapi Soekarna tidak akan meninggalkannya seperti itu jadi dia mengatakan bagaimana bisa dia bukan bibinya. Soekarna lalu mengatakan kepadanya bahwa bibinya sedikit sombong dan seorang putri, maka dia harus menjadi orangnya. Sati menjadi terenganga dan marah dan memberingatkan Jata tentang konsekuensinya dan bersiaplah untuk memberikan jawaban kepada Daksha. Soekarna kembali memanggil Sati sebagai bibi yang sombong yang membuat Sati jengkel dan dia pergi dari sana. Nandi khawatir bahwa tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencana mereka dan dalam keadaan marah dia memarahi anak itu karena mencampuri urusan mereka. Tetapi Jata menghentikan Nandi untuk memarahi anak itu lebih jauh dan menjelaskan bahwa dia tidak boleh berperilaku seperti itu terhadap anak kecil. Jata kemudian mengatakan bahwa pertama-tama kita harus mengembalikan Soekarna ke rumahnya tetapi Nandi lebih khawatir untuk meyakinkan Sati dan bergegas ke arahnya untuk menjelaskan berbagai hal. Mahadewa tersenyum pada pelayannya Nandi atas cinta tanpa syarat dan perhatiannya yang tak terduga untuk Mahadewa dan Sati dan kehausan untuk melihat mereka bersama selamanya. Nandi mengikuti Sati dan memintanya untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan masalah ini lebih jauh. Nandi menjelaskan bahwa anak itu mengira Sati adalah orang lain dan apa yang dikatakan anak itu benar. Dia mengatakan bahwa ini adalah cerita panjang dan Jata tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang kisah cintanya, dia harus menceritakan hal ini kepadanya. Setelah mendengarkan cerita itu semua kesalahpahamannya tentang Jata akan memudar. Soekarna memegang dan menarik tangan Jata yang kuat di tangan si kecil yang lucu dan membujuknya untuk pergi dan meyakinkan bibi Sati. Jata tersenyum pada kepolosan anak itu dan mengatakan kepadanya bahwa pelayannya akan melakukan hal itu dengan lebih baik dan dia akan meninggalkannya di rumah. Di sisi lain, Nandi memberitahu Sati tentang kisah Jata dan putri idamannya, bagaimana mereka sangat mencintainya dan bagaimana dia marah padanya karena dia sombong menjadi putri seorang raja. Nandi lebih lanjut menceritakan bahwa putri itu tidak pernah mengerti Tuhan sayang. Nandi berbicara dalam konteks Sati. Pasangan Tuhanku mungkin dia tidak ingin ada orang yang menyelamatkannya di saat-saat yang dibutuhkan. Seketika Sati mendapatkan kilasan ingatan tentang bagaimana Mahadewa menyelamatkannya dari Fritasura dan bahkan kata-kata Madanika yang mengatakan bahwa seandainya Siwa hanyalah berhala batu, dia tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Sati mengatakan bahwa seorang gadis muda tidak membutuhkan kebaikan siapapun kecuali cinta dan mungkin Jata mempengaruhinya dengan kebaikannya dan dalam sudut pandangnya. Nandi menjawab bahwa cinta Jata untuk wanita itu tidak dapat dibandingkan. Satu-satunya keraguan di sini adalah bahwa putri yang telah tumbuh dalam kemewahan seperti itu, apakah akan cocok dengan gaya hidup Jata atau tidak. Sebelum sesuatu terjadi, sang putri bersumpah bahwa ia tidak akan pernah datang ke depan Jata. Hal ini membuat Jata sangat kesal dan tak tertahankan sehingga sang putri tidak dapat memikirkannya. Sati teringat bagaimana dia bersumpah kepada Maha Dewa bahwa dia akan bunuh diri saat Maha Dewa datang untuk menyelamatkannya. Sati berkata mungkin sang putri tidak mampu melawan keputusan ayahnya, mungkin dia tidak pernah berani menyinggung keputusan ayahnya dengan menentangnya. Nandi kemudian membenarkan dengan mengatakan bahwa sekarang dia bisa melihat bahwa reaksi anak itu hanya karena kesalahpahamannya. Jata berjalan ke arah mereka setelah meninggalkan anak itu menuju rumahnya. Sati setuju dengan hal ini setelah mendengarkan cerita Nandi dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Daksha. Refati sampai di tempat Sati saat perahu berlabuh dan khawatir mengapa Jata dan pelayannya ada di sana dan bagaimana dia akan membawa Sati ke Kailas tanpa menyadari bahwa Jata adalah Maha Dewa itu sendiri. Sati meminta Jata dan pelayannya untuk pergi karena dia harus pergi untuk melihat-lihat rumah dengan saudara perempuannya. Jata dan Nandi maju ke depan untuk bergabung dengan mereka yang membuat Refati keberatan. Jata bertanya kepada mereka apakah mereka dapat bergabung dengan mereka untuk melihat-lihat lokasi. Refati dengan kasar menghentikan mereka untuk tidak ikut dengan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus tahu siapa mereka dan apa yang dimiliki oleh putri-putri Daksha ini. Saat mereka mencoba untuk naik perahu, sebuah lubang terbentuk di dalamnya dan perahu tenggelam. Jata dan Nandi berhenti pada saat itu. Jata mengatakan bahwa karena hari akan gelap dalam beberapa jam lagi, mengapa mereka tidak mengantar mereka ke istana karena tidak etis untuk meninggalkan dua wanita muda sendirian di hutan dan mereka akan menjaga jarak dengan mereka, Jata meyakinkan mereka. Sekarang mereka semua mulai berjalan kembali ke istana dengan menyusuri sisi sungai. Air yang tenang membuat gambar mereka. Refati di sisi lain khawatir bahwa rencananya untuk membawa Sati ke Kailas tidak berhasil. Tiba-tiba Refati berhenti karena pikirannya dipenuhi dengan semua pikiran itu. Jata dan Sati berdiri di sana di tepi sungai menunggu Refati untuk bergerak maju. Tiba-tiba Nandi melihat refleksi dari Jata dan Sati di dalam air. Hal ini menunjukkan bentuk nyata sebagai Mahadewa dan Devi Shakti tetapi sebagai dua individu, bukan sebagai satu karena mereka masih terpisah. Mahadewa dan Sati begitu tak terpisahkan di dalam jiwa mereka, bahkan pantulan mereka di dalam air pun tidak akan meninggalkan satu sama lain. Mahadewa dan Nandi khawatir jika salah satu dari keduanya melihat wujud asli dari Jata, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Refati sekarang membuat rencana untuk membuat Jata dan Sefak meninggalkan mereka sendirian. Dia menunjukkan bahwa matahari masih terang dan mereka berdua masih bisa pergi untuk melihat-lihat. Refati mengatakan bahwa mereka akan mengaturnya dan mereka tidak perlu khawatir. Mahadewa kemudian menutup mata dan menggunakan sedikit kekuatannya dan membuat matahari segera terbenam. Tempat itu langsung berubah menjadi gelap. Refati dan Sati terkejut dan bingung melihat hari berubah menjadi senja secara tiba-tiba. Sati untuk beberapa alasan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang refleksi dalam air ketika dia berbalik ke arah sungai untuk melihat, Namun Nadi segera melempar batu ke dalam air yang mengganggu refleksi dalam air yang tenang. Nadi membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa sejak kecil dia suka melempar batu ke dalam air dan dia kembali melempar batu yang pada gilirannya memercikkan air ke Refati dan Sati, Menempelkan ekspresi aneh baik Sati dan Refati kemudian pergi ke istana. Rishi Angira, Berigo, Kashyap, Prasuti dan Daksa kembali berdebat mengenai pernikahan Sati dan Satbis dan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian itu adalah jika Daksa menikahkan Sati dengan Satbis maka Rishi Angira mendapatkan setengah dari kekuasaan Prajapati di bumi dan jika Daksa karena suatu alasan tidak mau melakukan apa yang telah diputuskan, maka dia harus menyerahkan jabatan Prajapati sepenuhnya kepada Rishi Angira. Semua urusan patu membuat kesabaran Rishi Angira menjadi sulit sehingga dia memberikan batasan 24 jam kepada Daksa untuk menikahkan anak-anak mereka atau dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kursi kekuasaannya. Jata dan pelayannya duduk di sebuah tempat dan berbicara tentang hal refleksi bahwa tidak peduli seberapa jauh Mahadewa dan Sati tetapi mereka akan selalu ada dalam keberadaan satu sama lain. Mahadewa mengatakan bahwa Sati adalah bagian dari dirinya, bahkan refleksi mereka tidak bisa menjauh dari satu sama lain. Mahadewa juga mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan Sati marah. Jata dan Nadi sampai di istana Daksa ketika pelayan memberitahu mereka bahwa Daksa sedang menunggu mereka di istana. Daksa menanyakan Jata tentang progres pematung Satwis dan batu yang tepat yang diperlukan untuk itu. Dia memberitahu Jata bahwa Angira telah memberinya tenggat waktu 24 jam dan tidak mungkin dan tidak berdasar untuk mencari batu yang cocok dengan membawa Sati. Daksa memintanya untuk melakukan apa yang terbaik, yang mana Jata menjawab bahwa dia menjadi prajapati dan memiliki Sabtrishi di sisinya tidak dapat mencapai kesimpulan yang diperlukan, bagaimana dia berharap bahwa seorang pemahat akan membuat keputusan yang bijaksana. Daksa bertanya kepadanya sekarang apa yang bisa dilakukan. Jata menjawab bahwa hanya ada satu cara yang tersisa yaitu berdoa. Berdoa kepada Dewa untuk memperbaiki keadaan. Setelah mengatakan hal ini, Jata kemudian pergi dari sana meninggalkan Daksa dengan ekspresi yang bingung. Jata sedang berada di taman Daks Bhafan, sedang memikirkan kata-kata Daks tentang batas waktu Angira Rishi, dalam jangka waktu yang singkat tidak mungkin untuk mengirim Sati bersamanya untuk mencari batu untuk membuat murti. Di desa, Soekarno sedang duduk di dekat Shifling Mahadewa di bawah pohon. Beberapa penduduk desa sedang membicarakan tentang tanaman mereka yang mengering karena kurangnya hujan. Soekarno mengatakan kepada para penduduk desa bahwa ia akan berdoa kepada Dewa Siwa untuk meminta hujan. Soekarno kemudian berdoa, biarkan hujan turun, wahai Mahadewa, biarkan hujan turun. Jika tidak, tanaman ini akan hancur, semua burung dan hewan juga tidak bahagia, biarkan hujan turun. Seorang peramal mengejeknya, bertanya kepada penduduk desa bagaimana Dewa Siwa akan mendengarkan Soekarno. Dia adalah peramal yang hebat bahkan doanya tidak dijawab. Dewa Siwa mendengar doa-doa Soekarno. Siwa kemudian memenjamkan matanya, tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, angin kencang menyebabkan hujan lebat. Semua penduduk desa terlihat sangat senang. Sati yang datang ke kebun tidak dapat melihat dengan jelas karena angin kencang dan hujan. Sati tersandung dan Dewa Siwa menangkapnya, tidak membiarkannya jatuh. Nadi yang berdiri di balik pohon berpikir, sekarang ibu Sati akan mengetahui bahwa Jata adalah Dewa Siwa. Sati merasakan sentuhan Dewa Siwa. Setelah beberapa waktu membuka matanya, Sati kemudian menyadari siapa Jata. Sati merasa bahagia melihat Dewa Siwa di dalam diri Jata. Bahkan Dewa Siwa menatapnya dengan penuh kasih. Sati mengingat kata-kata Mahadewa tentang bagaimana persatuan mereka tidak mungkin, dan dunianya berbeda dengannya, dia harus melupakannya. Keduanya kemudian saling memandang. Sati mengingat saat-saat ketika Jata memasuki kerajaan Daksha sambil bernyanyi, saat Mahadewa memberinya patung Dewa Wisnu, saat Dewa Siwa menangani ular dengan penuh kasih. Sati bertanya kepadanya, kamu melakukan semua ini untukku. Kamu meninggalkan kailas untukku. Kamu mengambil bentuk manusia, menyamar menjadi pemahat dan datang jauh-jauh untukku. Aku ilang bahwa kamu sangat mencintaiku, wahai Dewa Siwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.